Jumat malam sekitar 2.000 massa berangkat dari Masjid Agung Garut, Jawa Barat. Mereka tergabung dari berbagai ormas Islam dan santri pondok pesantren. Sebelum berangkat, peserta aksi bela Islam 112 tersebut di data. Di Bogor, sebelum berangkat ke Ibu Kota, GNPF MUI membuka pendaftaran peserta aksi. Pendaftar terutama yang masih di bawah umur, diseleksi, sebagai antisipasi aksi anarkis. Masa diberangkatkan secara berkelompok, Jumat malam dan Sabtu pagi. Sementara di Gerobogan, Jawa Tengah, polisi merazia bus rombongan peserta aksi 112. Tiga bus yang terjaring razia kedapatan tidak dilengkapi STNK, setelah izin trayek, uji kelayakan dan pajak kendaraan mati. Bus kembali lanjutkan perjalanan meski sempat dilarang polisi. Jawa Tengah, jawa Tengah, jawa Tengah, jawa Tengah.